Konflik antara Israel dan Palestina telah menelan ratusan korban jiwa, mulai dari balita hingga orang dewasa. Warga kota Prabu Mulih meluapkan amarahnya dengan membakar bendera Israel sebagai bentuk protes atas tindakan negara tersebut kepada negara Palestina. Forum Masyarakat Kota Prabu Mulih atau FMKP peduli Palestina membakar replika bendera Israel. Di depan Masjid Nur Arafah di Jalan Jenderal Sudirman. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan penembakan umat Islam Palestina saat berada di Masjid Al-Aqsa serta ratusan penduduk Palestina tewas di bombardir negara Israel. Sebagai bentuk dukungan kepada penduduk Palestina, ratusan warga kota Prabu Mulih turun ke jalan mengumpulkan donasi warga yang nantinya akan dikirim ke Palestina. Selain itu, FMKP berharap agar pemerintah sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki peran aktif dan bukan hanya sekedar mengutuk keras atas kebiadapan Zionis kaum Yahudi. Karena kita tidak punya kemampuan untuk berangkat ke sana gitu. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan gitu. Ya sepertinya, apa seperti kegiatan kita ini gitu. Ya harapan pada pemerintah minimal inilah ada satu kebiadaban Yahudi laknatullah, pemerintah bukan hanya sekedar mengecam, tapi harus mengambil langkah-langkah tindakan karena pemerintah punya militer, pemerintah punya kewenangan, disitu yang kita harapkan. Pendemo turun mengecam Amerika Serikat yang memblokir pertemuan Dewan Keamanan Perserikitan Bangsa-Bangsa dalam pembahasan konflik Palestina. Sebagai bentuk dukungan kepada penduduk Palestina, donasi forum masyarakat kota Prabu Mulih peduli Palestina telah terkumpul hingga puluhan juta rupiah. Dari Prabu Mulih, Mary Prima, Ainews melaporkan.